Menikah tidak lagi bicara tentang bagaimana jika aku tidak nyaman lagi denganmu Melainkan tentang bagaimana agar kita tetap bisa merawat kenyamanan demi hubungan yang lebih baik Ketahuilah, menikah itu butuh lebih dari cinta Butuh lebih dari rasa nyaman dan butuh lebih dari hasrat ingin dibahagiakan Namun, walau begitu, elemen-elemen tersebut tetaplah menjadi sebongkah modal dan harapan yang kuat Untuk senantiasa perawat dan mempertahankan pernikahan kita Pernikahan ini akan meminta banyak hal dari diri kita Kemampuan menerima dinamika yang ada Kemampuan mengolah rasa kecewa terhadap pasangan Dan kemampuan menerima ketetapan Allah yang berada di luar segera keinginan kita Gas semuanya akan terasa sulit tak kalah tak ada persiapan yang kuat Dari dalam diri kita Untuk memaknai pernikahan ini sesuai dengan hakikat yang sebenar-benarnya Maka, ketika kita telah memaknai pernikahan ini Sebagai sebuah sikap penghambaan diri kepada Allah Sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai manusia Dan benar-benar murni untuk mengharapkan ridho dan cintanya Maka, sempurnakanlah dengan segenap ikhtiar yang nyata Yang selaras dengan penerimaan kita terhadap takdir Allah Kunci utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita saat ini adalah Kemauan belajar menumbuhkan sikap-sikap teladan dalam rumah tangga Belajar terhadap hal apapun yang nantinya akan meningkatkan kualitas diri maupun kualitas hubungan kita Belajar bersabar dengan sepenuh sadar Belajar bersyukur tiada terukur Belajar ridho dan berlapang dada Belajar mendengar dengan raut wajah bersinar Belajar empati dengan ketulusan hati Belajar memaklumi dengan senyuman berseri dan lain sebagainya Pernikahan yang indah itu bukan karena sepasang suami istri berkelimpahan materi Popularitas atau jabatan yang tinggi Tapi, karena keduanya telah memiliki jiwa yang matang dan penuh arti Mereka mampu mengartikan setiap ujian dalam rumah tangganya Dengan iman dan sikap tunduk kepada Allah Hingga membuat pernikahan ini menjadi benar-benar berarti Terima kasih telah menonton!